Jadi sepertiga dari waktu kita sehari-hari itu habis untuk konsumsi konten-konten yang ada di internet. Nah, fenomena-fenomena apa aja di dunia maya yang sebaiknya kita perhatikan dan kita berpikir lebih kritis lagi. Yang pertama adalah echo chamber atau ruang gemah dan juga filter bubble. Jadi, apapun yang kita posting, apapun konten yang kita like, apapun konten yang kita komentari, kita share, kita repost, kita baca, itu semua terekam oleh algoritma social media atau algoritma platform yang kita gunakan. Kita bisa melihat di sini apa sih yang harus dan sebaiknya kita lakukan dan apa yang sebaiknya kita hindari ketika berkomunikasi di email. Apalagi mungkin di sini ada rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada rekan-rekan first graduate, ada juga mungkin yang bosan sama pekerjaannya sekarang dan pengen pindah ke kantor lain, pekerjaannya yang lain dan mengirimkan surat lamaran itu lewat email.